oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logistik id bagaimana kabar sahabat semuanya baik baik saja ya kali ini saya akan sharing lagi tentang cara mengatasi windows defender windows security tidak bisa dibuka seperti apa penampakannya contohnya seperti ini ya nah ketika kita mau buka misalkan entah itu mau menonaktifkan atau mau scan virus nah kita cari dulu ya windows security atau defender nah ini ketika di klik gak bisa teman-teman gak gak respon gitu ya di klik gak bisa gitu entah kenapa gitu ini ya jadi ini tuh ketika kita buka disini juga gak bisa di klik disini gak bisa ya nah teman-teman jangan khawatir ya cara mengatasinya sangat mudah banget biasanya ini terjadi disebabkan karena gagal update ya teman-teman ya atau update belum sempurna jadi ada kekurangan kayak gitu ya di klik gak bisa gitu kenapa ya karena windows security ini berfungsi banget untuk mendeteksi virus gitu ya biar gak kena virus nah untuk penyelesaiannya cara mengatasinya itu seperti apa ya mudah teman-teman ya disini silahkan teman-teman saya buka notepad dulu ya karena ini apa tulisannya baru saya ambil dari langsung ke situs resmi microsoftnya ya cara mengatasi windows defender ya gak bisa dibuka jadi teman-teman disini nanti filenya di blok saja nanti akan saya taruh di deskripsi ya file ini teman-teman blok saja terus copy ya copy ya jangan pakai air panas nanti copy di blok terus copy ya cari di deskripsi youtube nya apa videonya nanti di kotak pencarian ini teman-teman ketik windows power cell ya windows power cell nah silahkan klik kanan lalu run as administrator nanti kalau misalkan ada tulisan yes tinggal di yes aja ya kemudian teman-teman akan menemukan tampilan layar biru ya seperti ini jadi teman-teman tinggal klik kanan aja atau copy lalu tinggal enter saja nah ini sudah selesai cuma seperti itu aja teman-teman jadi disini teman-teman tinggal tes lagi aja apa si windows defender nya ya windows security nya apa masih error apa udah bisa kebuka ya kita coba buka dulu ya kalau misalkan masih tetap gak bisa kita banting laptop nya ya jangan ya nah ini sudah bisa teman-teman jadi untuk caranya sangat mudah untuk teman-teman jangan khawatir kalau misalkan laptop nya kayak gini ya caranya sangat mudah ternyata silahkan dipraktekan sendiri jangan takut salah jangan takut mencoba kalau misalkan ragu bisa ditanyakan kembali ya ini sudah bisa kebuka teman-teman oke infonya cukup sampai disini saja terima kasih sudah hadir terima kasih sudah menonton terima kasih sudah mampir oke ya teman-teman semoga berhasil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati